Lalu kemana kira-kira arah Partai Kuning yang disebut ini akan berlabuh dan sejauh mana keputusan ini akan mempengaruhi peta Koalisi Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun Gun. Selamat malam Mbak Nitya. Mas Gun Gun, sebelum kita bicara lebih jauh saya harus minta konfirmasinya. Menurut Anda ini Partai Kuning yang disebut ini artinya memang akan merapat ke Partai Golkar atau justru malah akan ada kesepakatan antara PDIP dengan Partai Yang Kuning Merah ya dengan Gerindra? Ya jadi menurut saya sih gini ya jadi ini tindakan simbolik yang masih polisemik, multimakna, multitapsir. Dan proses ini memang dibiarkan menjadi satu strategi persuasif ya di tingkat elit dan interpretasi yang dibaca oleh teman-teman media dan halayat luas gitu. Ini masuk juga di ruang diskursus ya diskursus publik yang kemudian salah satunya tentu akan jadi bahan perbincangan. Jadi secara sadar dilakukan oleh seorang Puan Maharani ya karena kan beliau kemudian ditunjuk sebagai haruskan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Artinya Anda melihat bahwa PDI Perjuangan ini memang butuh Golkar atau sekedar ingin mengamankan koalisi agak tidak kemana-mana? Ya yang jelas semua kekuatan akan saling bicara strategis pemenangan kan ya. Kayak misalnya PDI Perjuangan dengan 128 kursi itu kan sebenarnya dengan P3 ya itu kalau koalisi dengan P3 aja sebenarnya udah melampaui presidensial trade dengan 147 kursi. Nah kalau tambah Golkar kan Golkar itu punya 85 kursi tentu akan jadi lebih besar lagi dalam proses kandidasinya. Betul nggak? Nah hal ini tentu secara matematis menguntungkan bagi PDI Perjuangan maupun bagi P3 yang sudah berkoalisi dengan sebut aja sudah mengikatkan ya komitmen dengan PDI Perjuangan sama-sama mengusung Pak Ganjar. Tapi Golkar itu harus dibaca lebih cermat. Kenapa? Karena biasanya Golkar sangat fleksibel. Kita bisa lihat ruang jelajah komunikasi politik Golkar itu akan sangat ditentukan oleh tiga faktor ya. Pertama figur yang kemudian siapa yang berpotensi menang gitu. Kemudian yang kedua tentu bicara soal power sharing-nya. Apakah misalnya menguntungkan bagi Golkar atau tidak? Ini kan bicara soal strategic planning dalam konteks kontestasi elektoral. Nah kemudian tentu yang ketiga ya yang paling penting juga bicara soal skema-skema misalnya pembiayaan pemilu dan lain-lain. Dan itu kerap kali tidak terbicarakan di ruang publik seperti di media. Nah hal seperti ini menurut saya Golkar punya pengalaman. Ya punya pengalaman dan kalau kita lihat sejarah Golkar misalnya pasca reformasi ini ya. Itu selalu kan menjadi bagian dari the ruling party. Meskipun pada awal pasca kandidasi sebut aja Golkar bisa saja mendukung capres lain. Tapi kemudian dalam konteks pembentukan pemerintahan dia selalu berada dalam line-up ya kabinet yang terbentuk. Artinya dia menjadi bagian dari pemerintahan. Mitigasi seperti itu Golkar punya pengalaman ya. Dan sepertinya sekarang Golkar punya kebutuhan yang disebutkan efek ekor jas pada naiknya suara Golkar di pemilu legislatif. Sehingga kemudian seoptimal mungkin, semaksimal mungkin saya baca Golkar berupaya power sharingnya itu memasukkan nama untuk ya posisi atau slot Cawapres. Ya kalau top of the ticket terasa-rasanya Golkar juga sudah mengukur bahwa tidak punya figur dengan tingkat elektabilitas tinggi sebagai cap. Tapi ini menarik Mas Dugun kalau Anda mengatakan nampaknya dikabarkan minta kursi baca Wapres. Kita lihat kemarin sempat bersalaman dengan Caimin sebagai kita katakan apa ya mungkin syarat bergabung dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya nih dengan Gerindra dan juga PKB. Menurut Anda apakah ini kemudian akan menjadi penentu keputusan arah koalisi Golkar? Karena kita tahu bahwa PKB menginginkan hal yang sama, menginginkan koalisi lama ini menepati janji, memberikan kursi baca Wapres untuk PKB. Ya ini menurut saya masih di area yang sangat mungkin berubah ya. Contoh misalnya dari sejak KIB kan ini ikhtiar Golkar bersama tentu ya beberapa game maker di situ ya seperti Pak Jokowi lah yang turut juga mengorkestrasi. Kemudian apakah kemudian sudah pasti ke PDI Perjuangan? Menurut saya Golkar juga belum. Apakah kemudian juga sudah sampai pada titik kesepakatan? Meskipun membangun kesepahaman belum tentu sepakat kan misalnya dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang di situ diisi oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi yang paling susah dan kerap kali mengunci ini menurut saya adalah soal posisi Cawapres. Kenapa? Karena semua partai kan menginginkan itu ya, menginginkan posisi itu sehingga deadlock mungkin ingat ya peristiwa 2019. Di mana ketika misalnya koalisi mau dibangun Jokowi dan format koalisi besar, salah satu yang kemudian menjadi hambatan yaitu psychological barrier menyangkut Cawapres dan akhirnya kemudian mengambil opsi sosok di luar partai politik yang diterima oleh seluruh kekuatan politik. Waktu itu ada nama Pak Mahfud dan injury time berubah menjadi nama Kiai Maruf. Artinya ini akan menjadi harga mati ya untuk Golkar, siapa yang bisa memberikan kursi Bacawapres bagi ketu mereka begitu ya? Ini akan menentukan apakah akhirnya warna kuning ini akan berubah menjadi hijau atau menjadi merah? Ya, itu satu analisis yang sangat bagus ya. Karena saya melihat begini, ini kan juga masih ada ikhtiar dari beberapa pihak untuk koalisi yang sekarang ini terbentuk di era pemerintahan Pak Jokowi, sebut aja koalisi yang terdiri dari partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi, itu kan diharapkan mengonsolidasikan diri dalam satu poros sebenarnya, jadi 409 kursi ya. Jadi koalisi besar partai politik yang diksinya adalah keberlanjutan, kontinuit. Tetapi kan tidak mudah, kenapa? Karena kan bicara ego sektoral dan bicara soal kepentingan efek ekor jas tadi pada pemilu legislatif. Sehingga misalnya Pak Prabowo apa mau misalnya tidak menjadi capres, selain menurunkan ego individunya juga bicara soal kepentingan di kiri indera untuk dapat, kan tidak mungkin juga efek ekor jas hanya dinikmati oleh peduli perjuangan. Atau dua-duanya di-endorse oleh Presiden. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa koalisi di Indonesia kan berjalan dua tahap, yaitu pada saat proses kandidasi dan pada saat proses pembentukan pemerintahan. Dan bagi Golkar, menurut saya di tahap pertama ini dia akan all out, memaksimalkan kesempatan sekaligus sumber daya politiknya untuk mencari format dia berada di cawapres untuk kemudian bisa berada di atmosfer utama perbincangan terus pempetisi pemilu 2020. Ya, apakah pengendara masih harus menunggu lampu lalu lintasnya akan berubah menjadi seperti apa? Terima kasih. Dari guling atau merah ya, atau menjadi hijau. Atau menjadi hijau atau menjadi marah. Terima kasih Mas Gunku sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih.